Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua tahun belakangan ini, industri sepatu lokal mengelihat lagi. Mulai dari sepatu daur ulang yang melakukan pameran sampai luar negeri. Dan sampai ada sepatu goeb yang siluetnya sering banget dibutlek. Dibikin tiruannya. Tamu kita kali ini, di The Novi kali ini ngobrol video, itu bukanlah owner dari dua brand sepatu yang saya ceritakan. Tapi beliau adalah owner dari sebuah brand yang sudah berdiri cukup lama di scene sneakers. Tepuk tangan dulu dong untuk Nur Alkausar, a.k.a. Kang Ucai dari FYC. Itu ada baby al-toff ya? Baby al-toff. Baby al-toff ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumah, damang. Kang, kita ngobrol-ngobrol nih, Kang. FYC kan sudah dari 2013 ya, kalau nggak salah ya? 2013 itu launchingnya, kalau kita startnya sih 2012. Jadi prepare semuanya, prepare nama dari segala macamnya itu 2012. Pas launching keluar sepatunya itu jadinya 2013. 2013 ya, oke. Itu pas masih di Rocket Rockers atau sudah nggak? Sudah terakhir tuh, 2012 tuh terakhir Anda di Rocket Rockers. Nah, ceritain dong Kang, perkembangan scene sepatu nih, Kang, dari awal FYC berdiri dulu sampai sekarang. Kan, apa, Kang Ucai kan juga mungkin mengamati ya fase bahkan sebelum FYC. Jadi, fase awal sepatu lokal ya, indikator gamau gitu-gitu ya kan. Terus kan, FYC itu kan kayak second wave ya. Yang, saya nggak tahu ada barengannya nggak. Ceritain dong Kang, perkembangannya gimana nih. Sampai sekarang ini banyak banget nih brand sepatu. Oke deh. Sebenarnya sih, FYC dulu ya istilahnya pas lahir tuh memang modal nekat ya. Kita nggak men-scan pasar lagi ke arah mana. Waktu itu lagi aneh juga sih pasarnya. Clothing lagi booming, tapi agak-agak mau turun juga kelihatannya gitu. Dan waktu itu juga persepatuan lokal tuh, terutama yang lahir dari anak-anak independen ya. Itu lagi pada mati suri. Hidup, nggak mati, tak mau gitu ya. Jadi, waktu itu kondisinya memang kita, wah, sepatu segede itu aja, segede indikator atau gue mau aja kok sampai tiarap gini ya. Terus kita mau lahir gitu, siapa kita gitu. Waktu itu kan, mikirnya kayak gitu sih. Cuman ya, bismillah aja sih kalau kita sih, ya karena semangatnya membarah waktu itu ya. Gue mau bikin sepatu. Terus si temen, gue juga si Rahmat ya. Rahmat ada dulu temen satu komunitas band lah. Dia nama bandnya dulu Good Boy Badminton. Terus sekarang udah, udah nggak eksis lagi Ben. Terus, ya karena sering main bareng, terus kita juga ya mulai berpikir lah. Kayaknya dari musik ini udah nggak mungkin lagi, apalagi saya mau keluar waktu itu kan. Nah, akhirnya yaudahlah kita milih untuk bikin bisnis, yaitu sepatu gitu. Oke. Jadi, si FYC ini tuh memang lahir di era ketika belum ada yang melirik sepatu lokal ya. Waktu itu, bagi pada tiarap sepatu lokal, kita malah lahir. Jadi, ketika yang lain tiarap, kita lahir gitu. Jadi, modal naikkan. Dan, yang pasti kita lakukan tuh adalah memberikan diferensiasi ya. Dari segi konsep, dari segi apa, approach-nya ke konsumen gitu. Kita pun matengin di awal. Jadi, saya pribadi ya otomatis harus ngulik perkara branding kan ya. Bagaimana mematangkan sebuah brand. Karena brand itu kan sebenarnya result ya. Jangan sampai kita mengeluarkan sesuatu yang mentah gitu. Ya, result ini harus kita upayakan dulu di awal kan. Prosesnya kayak gimana. Dari kulturnya ke arah mana ini sepatunya. Kalau kita kan ngambil skateboarding. Sebutlah extreme sport ya. Extreme sport. Terus, dari segi desainnya juga, kita memang ke arah-arah skate shoes semuanya ya. Walaupun kita juga ada endorse satu BMX. Karena ya, kita pengen juga berkontribusi ke mereka. Dan juga, yang kita bangun tuh brand image di awal tuh memang, saya pribadi mempelajari si brand-brand skateboard ya. Bukan hanya brand sepatunya, tapi brand-brand papan skateboard, brand atau clothingnya gitu ya. yang memang intu banget ke skateboarding, yang mereka dedikati ke skateboarding. Kayak apa tuh, Kang? Kayak coklat, girl, terus apalagi toy machine gitu ya. Banyak lah brand-brand yang secara image tuh kayak, apa ya, childish gitu. Cucu gitu. Gak terlalu serius. Kayak yang tongkorak atau apa gitu. Kayaknya saya ke arah sana deh gitu kan, melihat karakter saya juga gitu kan. Dan akhirnya, tercetus lah, itulah logo, si logo pisang itu sebagai diferensiasi kita dan juga sebagai statement kita. Ketika keluar sebagai brand sepatu tuh, bikin orang mengerenyitkan dahi dulu nih. Keluar sepatu, tapi kok logonya pisang. Pisang ya? Ya. Tapi kan, ya kita juga udah mempersiapkan ya, secara filosofisnya, seperti gimana gitu kan, ya kalau kita sih bincangnya hikmah lah ya. Hikmah kan si ininya, si logo itu tuh ya, mewakili banget, apa ya, buah tropis ya kan si pisang, jadi Indonesia banget gitu. Oke, oke. Setelah dicari lagi juga, ternyata pisang dimensin di Al-Quran gitu ya. Di surat al-wakiyah itu, jadi buah yang ada di surga ya. Oke. Sekaligus dakwah berarti Kang ya? Iya. Apa, ya, karena ya, kalau saya sih, pas ngerjain FYC ini ya, pasti mikirin itunya ya, karena dagang kan perkara halal dan harem. Iya, iya, iya. Jadi gimana caranya, ya bebas riba segala macam lah ya, yang memang koridor-koridornya terjaga. Jadi secara filosofis pun, kita mengupayakan agar kita terus terjaga gitu. Salah satunya adalah dengan, cari referensi juga dari Al-Quran gitu. Terus si nama brand-nya juga kan, Forever Young Crew itu ya? Young Crew ya. Forever Young Crew itu kan, orang-orang yang muda selamanya. Nah, yang muda selamanya ya, kalau di Quran ya itu ya adatnya di surga gitu kan. Mereka sebaya semua gitu kan. Dan spirit itulah yang kita bangun untuk pengingat ya, sebagai owner brand, agar terus di koridor yang surgawi gitu. Jangan sampai kita bablas gitu ke hal-hal yang memang keluar dari pakemnya Islam gitu. Kan setiap brand pasti punya pakem ya. Karena brand itu, kalau saya pribadi gitu ya, melihat bahwa brand itu membawa isme. Gimana doang? Ya contoh kayak Unilever, sekarang tiba-tiba launching itu mereka pro-LGBT gitu. Ya, ya, ya. Ideologinya gitu ya. Ya, ideologi brand-brand yang lain pun sama. Ada yang akhirnya merenbaukan diri gitu. Ya, ya. Atau pro terhadap negara tertentu gitu. Kita juga maksudnya. Harus bersikap ya kami? Harus punya statement gitu kan yang kuat gitu. Bahwa kita positioningnya di sini. Dan ketika kita melihat statement itu sangat diperlukan, dan brand itu adalah salah satu kereta untuk membawa isme gitu ya. Kita pun akhirnya membuat tagline. Tagline-nya untuk isme kita yaitu Stay Young, Good, Clean, and Fun. Stay Young, Good, Clean, and Fun. Ya, kalau Nike kan just do it. Ya, ya, ya. Kalau kita Stay Young, Good, Clean, and Fun. Emang agak panjang, cuman memang ini salah satu sikap FYC, Stay Young tuh biar kita tetap... Generasi menolak tua lah ya. Ya, jadi secara spirit tuh harus tetap berjuang muda. Good tuh dalam artian, kita pun meng-counter dulu image skateboarding tuh selalu diidentikan dengan film Jackass ya. Ya, 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 ya. Dan itu udah wasted banget gitu. Dan kita udah mau ngelepas itu, saya pun dulu ngalamin lah fase-fase itu ya. Dan udah lah, udah gak akan bener kalau kayak gitu ya. Kalau di wilayah itu terus ya, kita pengen masukin di Good itu. Clean, clean di sini, kita mencoba untuk mengingatkan ke anak Buddha ya, bahwa hidup clean itu bukan berarti kita salah suci, tapi justru untuk bisa survive dalam kehidupan yang udah mengerikan ini, dari segi makanan, dari segi ya semuanya lah ya. Berarti pantas tuh ya, tukar rokokmu sama pisang itu ya? Ya, itu statement kita paling kuat ya. Sampai sekarang akhirnya jadi bahan penelitian beberapa mahasiswa gitu kan. Kan itu kan sesuatu yang tadinya tuh apa istilahnya tuh ngalor ngidul lah gitu. Cuman ya, izin Allah itu jadi sesuatu gitu. Nah itu salah satu pengaplikasian stay young, good, clean, and fun itu salah satunya barter movement itu. Siap, siap. Terus terakhirkan fun. Walaupun kita stay young, good, clean, tapi tetap menjadi orang yang fun. Tidak menyebalkan gitu. Jadi, kita berusaha tidak menjadi judgmental, tapi kita menawarkan sesuatu. Jadi kayak barter movement ya. Barter movement itu gerakan yang dilakukan FYC, yaitu dengan menyediakan pisang sebagai logo kita ketika Skateboarding Day 2018, dan kita tawarkan untuk para perokok yang membawa rokoknya dan mau nggak ditukar rokoknya sama pisang. Jadi kita melakukan penawaran nih. Jadi kita nggak ngejudge orang. Nggak, hey lu, ngerokok berarti. Iya, iya, iya. Nggak kayak gitu. Iya, iya, iya. Kita cuma, hey, mau nggak rokoknya ditukar sama pisang. Cuma kita cuma ditulis di karton putih gitu ya. Ayo tukarkan rokokmu dengan pisang. Ya Alhamdulillah mereka akhirnya nyamperin sendiri gitu. Nyamperin sendiri dan senyum-senyum gitu. Ayo, nggak apa-apa. Mau nuker. Oh, ya boleh, boleh. Rokoknya saya patahin nih. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Jadi ternyata itu banyak orang bilang itu adalah movement, apa ya, gerakan anti-rokok yang tidak menyakiti rokoknya. Iya, iya, iya. Dan itu nggak ada penolakan ya, Kang? Waktu dulu di launch. Oh. Nggak, nggak ada penolakan. Jadi orang-orang tuh ketawa-ketawa aja gitu. Rokoknya dipatahin ketawa, terus mereka makan pisang ketawa. Jadi ada momen yang dimana mereka pun akhirnya curhat gitu, Kang. Karena suasana udah enak kan. Dia udah makan pisang, suasana udah enak, ya dia akhirnya doain gue berhitung rokok ya gitu. Iya, iya, iya. Karena mereka pada minta doa gitu kan. Iya, iya, seru, seru. Walaupun saya bukan Habib gitu. Tapi muka sih udah agak-agak ya. Iya. Udah sheikh gitu. Udah sheikh gitu. Gus. Kalau di Jawa Timur jadi gus. Gus. Iya, iya, iya. Kalau di Bandung mah AA aja. AA, iya. Nah, Kang. Itu kan muncul dengan statik yang mungkin kayak nggak berbeda dengan zamannya ya. Kayaknya kan ketika tahun 2012-2013 itu kan, kalau kita ngomong clean ya, itu kan generasinya masih masuk generasi peralihan. Kalau saya lihat ya. Iya. Nah, itu ngelihat marketnya dulu di awal, ya. Ketika FYC muncul. Sama sekarang nih. Kalau sekarang kan anak mudanya milenial tuh kayak lebih clean ya. Daripada yang generasi kita ke belakang ya. Iya, iya. Rokok nggak cool itu sudah ada kayak gitu nih. Nah, itu perbedaan marketnya antara FYC dulu muncul sama kondisi sekarang nih. Local pride movement nih sekarang. Ya, awal FYC muncul sih memang masih kayak, ini ya, kayak non-sewu gitu. Punten gitu ya. Iya, iya, iya. Kita mau jualan sepatu nih, masih home industry gitu. Awal-awal kan gitu. Terus akhirnya kita masuk pabrik untuk bikin sepatu sketch yang lebih proper. Dan kita melakukan progresivitas ya di kualitas ya. Karena yang diutamakan dalam sketch itu adalah kualitas. Nah, kita memang tergiur sih ya sama meng-endorse band kayak gitu musisi gitu. Karena dulu kan ada sepatu bule tuh. Sepatu luar negeri yang pernah ngendorse saya juga. Namanya Macbeth. Dan dia mendapatkan pasar tuh memang dari pasarnya musik gitu. Ya, emo-emo gitu ya dulu ya. Ya, jaman emo hardcore punk gitu lah. Ya, ya, ya. Nah, dari situ si Macbeth tuh cukup menginspirasi gitu ya. Cuman kok gak enak di hati ya. Kalau FYC tuh kok kayaknya gak ke musik deh ini. Kayaknya kita harus stay di skateboard deh. Akhirnya saya sama Rahmat. Rahmat, berani gak kalau kita stay di skateboard fokus? Kayak ada sepatu luar negeri namanya Lakai. Ya aja fokus. Tapi followernya banyak katanya. Jadi kita harus percaya sepatu ini bisa survive. Ayo, boleh katanya. Ya, kita yaudah kita fokus. Kita gak endorse band. Gak endorse band. Dan akhirnya setelah jalan-jalan, malah bandnya nyamperin. Oke. Mau dong di endorse gitu. Cuman kita tetap, oh iya boleh lah. Ada teman yang deket paling kita kasih doang gitu. Cuman kita gak tampil. Gak dimunculkan sebagai image ya? Maksudnya ya gak jadi brand image katanya. Karena gue, sorry di skateboard katanya. Oh gitu ya. Iya bu, gak untuk ke musik kok gitu. Halus ya. Jadi skateboard gak ke musik. Cuman akhirnya disukai juga sama pemain musik. Akhirnya mereka pun akhirnya beli sendiri. Kadang-kadang dipakai. Mengung gitu kan. Ya itu sih ya apa. Maksudnya rezeki aja gitu. Nah hubungannya dengan akhirnya lahir term lokal pride ya. Di 2000, eh berapa ya? 2018 ya? 2017 ya. Ya 2018 ya. Mulai muncul kan lokal pride gitu ya. Mulai muncul. Nah itu tuh memang gradasinya dari 2012 ke 2018 tuh. Mulai banyak tuh yang lahir sneaker-sneaker yang memang independen gitu ya. Dengan tone yang hampir sama dengan FYC gitu ya. Skate shoes atau musik gitu ya. Nah itu akhirnya pada lahir tuh. Mereka mulai pede. Karena udah ada yang ngeduluin kan. Ya, ya. Jadi lahir ketika brand-brand sepatu sneakers independen lagi mati dari tadi. Tapi ini malah lahir gitu. Karena mereka merasa punya temen juga akhirnya. Dulu barengannya siapa Kang? Waktu awal muncul barengannya FYC siapa? Kita bareng sama GFMAX. Oh GFMAX ya. Kita bareng sama GFMAX, St. Barclay, kalau Bandung ya. Ah St. Barclay ya. Walaupun ada sketch shoes yang duluan ya. Dulu dari Malang tuh awesome. Oh oke. Itu sama-sama skate. Sama-sama skateboarding. Cuman kan memang hype-nya ya. Hype yang terbangunnya itu memang di 2018 ketika si pasar ini udah mulai aware tentang betapa sneaker lokal ini tuh cukup menjanjikan untuk menggantikan positioning sepatu luar negeri ya. Sepatu import di kaki mereka. Karena sepatu itu termasuk sesuatu yang bagi beberapa orang sakral gitu. Kayak ada yang mereka bilang, Gue kalau nggak pakai converse atau nggak pakai fence, bukan gue gitu kan. Iya, iya. Ada yang sampai kayak gitu gitu kan. Identitas ya. Jadi identitas. Nah tapi ternyata di tahun 2018-an itu tuh udah paham itu udah bergeser gitu. Ketika mereka melihat semangat brand-brand lokal ini mengaplikasikan coolness ya istilahnya. Kekerenan apa istilahnya ya. Sneaker lokal tuh keren loh gitu. Dan akhirnya berkualitas juga loh gitu ya. Dan itu akhirnya semangat itu muncul, spiritnya muncul. Dan orang-orang yang berdedikasi untuk menyuarakan lokal pride, akun-akunnya pun keluar gitu ya. Kalau saya lihat itu adalah terusannya dari generasi ini, ketika dulu ramai jaklot tuh ya. Banyak brand-brand yang punya fans club. Kayak dulu tuh ada Dreambird gitu ya. Erigo gitu. Punya fans clubnya. Nggak, jauh sebelum Erigo. Jauh sebelum Erigo ya. Dreambird tuh yang paling menonjol lah fans clubnya. Terus apalagi ya, Sunday-Sunday kayak gitu. Terus ya, FYC pun lahir dari fans club juga ternyata. Tahun 2016 tuh kita punya fans club namanya Banana Crew. Banana Crew. Ya, mereka minta diproklamirkan kan waktu itu kan. Ya, kita owner di... Untung nggak diculik dulu ke Rengas Deng Klok ya. Tapi mereka sampai datang ke rumah owner kita satu lagi. Kan kita bertiga akhirnya. FYC tuh bertiga. Saya Rahmat, yang terakhir tuh Zemi ya. Yang berkaitan manajemen. Nah, sampai ada yang datang ke rumah Zemi. Minta diresmikan gitu kan. Sampai mereka semangatnya untuk bikin fans club Banana Crew tuh. Yang ngasih nama Banana Crew siapa? Mereka sendiri. Mereka sendiri? Oke. Ah, mereka sendiri. Akhirnya kita... Oke, kita... Yaudah, kita bikin gathering aja yuk. Kita bikin gathering di Jakarta, di Fatmawati. Di kantor kita di sana. Dan akhirnya datang tuh 200 orang. Sampai nyewa ini, nyewa bus tentara. Iya, saking militansinya tinggi gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Luar biasa gitu ya. Ya, apa, kita ngeliat potensinya tuh... Eh, potensi sneaker lokal ternyata sekarang lagi banyak di lirik. Dan akhirnya penyelenggara event pun akhirnya melirik itu gitu ya. Kayak Jacklot. Mulai, wah mana nih sneaker, ayo. Di Jacklot tuh sneaker cuma FYC sama Macbeth. Cuma dua brand. Oke, oke. Band luarnya Macbeth, band lokalnya FYC doang. FYC ya. Dan akhirnya, disitulah akhirnya mulailah banyak yang pengen masuk Jacklot juga gitu kan. Dan memang si Jacklot ini memang luar biasa. Dia bukan hanya ada eventnya, bukan hanya di Jakarta ya. Tapi sudah mulai menasional lah waktu itu ya. Mulai banyak yang tour sampai Jacklot. Dan memang ya kultur membeli produk lokal tuh terbesar tuh di Jacklot. Yang saya lihat ya. Selama saya ke event-event ya bazar-bazar ya. Brand lokal, Jacklot tuh yang paling militan. Pengunjungnya paling militan membeli produk lokal. Oke. Jadi militansi mereka besar sampai mereka bikin fans club juga. Nah, mungkin ada kumpulan anak-anak yang pengen jadi pembeda juga akhirnya. Dari kumpulan-kumpulan fans club ini. Bikin yang umum aja nih, yang global nih. Kayaknya, yaudah deh bikin akun apa? Local Pride akhirnya kan. Kayak local pride atau apalah pokoknya yang menaikkan brand-brand lokal atau memberikan informasi tentang ada brand lokal itu ada apa aja sih sama mereka. Rajin tuh mereka kan save-in feature-featurenya terus mereka tampilin. Iya, iya, iya. Dan itu sangat apa ya, menjadi fenomena juga gitu ya buat persenikeran. Dimana ketika sneaker sudah mulai menjadi pusat perhatian pasar. Dan saat itu local pride naik dan yang sering dinaikkan itu daripada clothing ya ternyata sneakers. Dan penjualan clothing tuh ternyata memang 2018 ke atas tuh sangat-sangat turun. Kerasa di FYC juga. FYC juga kan punya kaos ya. Kita produsi kaos, aparel lah ya untuk promosi kita. Waktu itu turun juga gitu. Jadi semua fokus ke sepatu. Penjualan sepatu tuh lebih tinggi daripada penjualan merchandise gitu ya, penjualan kaos. Jadi disitu local pride jadi identik dengan sneakers ya waktu itu ya, sneaker lokal. Kira-kira apa sih kan yang memicu gitu? 2018 itu terus ya jadi gencar gitu loh. Local pride-nya apa sih yang memicu nih? Yang memicu tentunya salah satunya ya, selain brandnya itu sendiri. Yang kedua, influencernya. Banyak yang mulai berani berbicara tentang sneakers. Atau mereview sneaker gitu ya. Biasanya mereview sneaker Air Jordan atau apa gitu ya. Lama-lama eh lokal nih, eh lokal nih. Akhirnya banyak yang komen juga kan. Ah iya Kang, bahas lokal, bahas lokal. Siapa kan? Influencer siapa? Kalau boleh di-mention. Beberapa nama mungkin yang kayak titik baliknya gitu. Ya, yang gak bisa gak disebut sih yang pasti dokter Tirta pertama ya. Oke, Tirta. Dokter Tirta, terus ada lagi kalau dari daerah Jawa itu seperti ya si Norif ada namanya Norif. Norif gue itu ya? Baru-baru ada. Terus yang baru-baru biasanya dia mereview gadget, jadi suka mereview sepatu juga ada Wasaw Wirman. Ah oke, oke. Terus ada Poim Leno juga. Yang biasanya Poim Leno kan yang hype ya. Review-nya tiba-tiba berani nge-review sepatu lokal juga. Terus ada USHP juga kan gitu kan. Nah lahirnya mereka itu pun memang gayung bersambut dengan lokal pride itu sendiri gitu kan. Walaupun akhirnya mulai ada yang, kok gue mulai geli ya pakai istilah lokal pride. Mulai polemik-polemik ketika memang isu-isu tentang apa ya, kayak apa istilahnya bootleg ya. Bootleg. Sepatu-sepatu yang memang hampir plek gitu meniru. Yang kayak Jeff Steppel kemarin ya, bootleg sih, apa Nike ya. Nah itu kan jadi isu tersendiri, kultur itu memang di Indonesia masih jadi shock culture gitu ya. Kalau kita sih udah biasa gitu, kalau yang merhatiin sih udah biasa. Kayak kompas-kampas kemarin tuh ya. Iya gitu-gitulah. Nah itu kan jadi isu tersendiri dan akhirnya kan ah lokal pride apaan kayak gini-gini. Mulai ada yang kayak gitu kan. Tapi kalau poisi sendiri sih. Enggak ke situ ya. Kita tetap istikomah aja di jalan perpisahan. Maksudnya, kita progresifitas ada, tapi kita gak masuk ke bagian drama-dramanya. Iya, iya, iya. Keren yang memang menurut saya udah gak sehat ya. Udah kayak, kok gini banget sih jualan gitu. Kayaknya itu udah gitu. Kalau saya kan malas ribet ya orangnya. Kok kultur jualan jadi kayak gini ya. Berarti ada kayak dulu tuh kan zaman distro ada geng parahyangan gitu ya. Ini di sepatu juga ada. Kayak gitu kan. Kayak sih mulai ke arah sana ya. Memang yang ini banyak yang lahir di seri-seri dan mereka memakai harga yang luar biasa drop gitu ya. Yang dari awal-awal sneaker-sneaker sini lahir. Dan mereka bermain di harga itu gitu ya. Itu sih sebenarnya hak mereka gitu ya. Cuma kalau dari FYC sendiri sih, kita berusaha untuk gak peduli lah. Yang penting kita jalan terus, terus memperkuat si image brand kita. Dan Alhamdulillah kalau FYC sih akhirnya banyak testimoni-testimoni. Ini bukan saya yang ngomong ya. Iya, iya. Banyak testimoni yang mengatakan bahwa, nah ini nih. Kalau brand lokal tuh gini katanya. Dia gak ada drama-drama gimana tapi tetap jalan, ngeluarin artikel tapi keren gitu. Terus ya kita kan gak boleh ya menjelek-jelekan brand lain gitu. Kalau kita sih hanya baca testimoni aja gitu. Bahwa mereka mulai sadar bahwa keistikomahan dalam membentuk sebuah brand itu, itu value-nya tuh lebih dibanding kita terus memutar drama gitu. Sedangkan si sepatunya ternyata gitu-gitu aja gitu. Kalau FYC mencoba untuk ke level berikutnya gitu. Makanya kita kan bikin yang akhir itu, A Glimpse Into The Future. A Glimpse Into The Future ya. Nama ininya, nama temanya. Yang pertama kita ngeluarin state of music, yang kedua state of Kevin. Nah itu adalah statement kita bahwa yuk kita balikin lagi kultur-kultur anak muda tuh memang berlomba-lomba dalam kreativitas. Bukan berlomba-lomba dalam so-called infotainment. Itu mah urusan inilah orang-orang yang senang kayak gitu-gitu. Kalau kita sih, ya Alhamdulillah akhirnya karena fokus di skateboarding, hampir setiap hari ada mention dari konsumen yang main skateboard ke FYC. Itu udah paling menggembirkan banget bagi FYC. Memang mungkin FYC penjualannya nggak sebesar brand-brand yang lainnya gitu. Konsistensi kita akhirnya melahirkan lah kepercayaan para skater Indonesia untuk memakai FYC dengan bangga gitu. Karena hampir setiap hari ya, hampir setiap hari nih, ada mention yang main skateboard. Itu saya terharu banget. Atau kenapa? Karena keren aja gitu kalau ada yang beli FYC, terus dia main skateboard, itu keren. Mau jago kayak mau nggak kayak nggak apa-apa gitu. Yang penting, dia main skateboard sesuai dengan sepatu kita ini, sepatu sketsu. Jadi, kita akhirnya diakui bahwa sketsu Indonesia ya FYC gitu. Akhirnya mereka punya pemikiran seperti itu gitu. So far, review-review yang masuk pun, ya dari yang OG pun ada gitu ya, dari yang udah skater tua tuh, nge-review sepatu kita, sampai dia mainin dulu sampai habis tuh, sampai aus si karetnya, dan kelihatan masih kuat, akhirnya dia review gitu. Dan itu, review itu berharga banget buat kita. Dan ketika kita posting tuh, like-nya banyak banget gitu. Mereka akhirnya yakin gitu bahwa FYC itu memang konsisten dalam membuat skateboarding shoes yang proper untuk masyarakat. Jadi, ya saya pengen kayak attitude-nya orang Jepang lah ya, yang fokus gitu. Yang mungkin bagi sebagian orang, itu brand ngapain sih nggak ikut arus gini-gini. Tapi suatu saat, ketika mereka yang ikut arus kesana capek gitu, lelah gitu. Baru lagi. Mereka parkir gitu. Iya, iya. Betul, betul. Kita sih hanya menyediakan istilahnya, membangun rumah yang nyaman buat para pecinta sneakers. Ketika mereka sudah lelah dengan drama-drama, yuk pulang lagi sini. Iya, iya, iya. Oke, Kang. Ini 2045, Kang. Kira-kira. Itu kan satu abad Indonesia ya. FYC bakal kayak apa tuh, Kang? Wah, ini kayak Cenayang gitu. Di siapa tau udah mimpi apa gitu. 2045 ya sudah sama Altov yang ngerjainnya. Oh, Altov ya? Diturunkan ya. Sekarang 2020 ya? 2020. Sekitar umur 65-an. Udah pensiun ya? Iya, tapi ya umur segitu sih buat laki-laki kayaknya masih... Stay young. Masih oke lah, masih oke. Ya, mudah-mudahan sih FYC di 2045 sih, bayangnya udah menang internasional ya. Amin, amin. Punya beberapa toko di daerah California gitu, di Tokyo gitu. Ya, gak apa-apa ya. Ya, gak apa-apa kan. Ya, mudah-mudahan sih gak usah 2045 dipercepat juga gak apa-apa gitu. Ya, 2021 ya. Mungkin 2021 pandemi udah gak ada kan. Masalahnya gitu kan. Ya, mudah-mudahan lah semuanya ledakan-ledakan brand lokal ini bisa terjadi seiring keistikomahan mereka dalam apa ya, merepresentasikan si brandnya itu sendiri gitu. Karena gue tuh berharap banget gitu ya, si brand lokal tuh punya color-nya masing-masing yang memang akhirnya menjadi opsi yang menarik secara kreativitas ya, secara kreativitas dan kualitas ya, untuk Indonesia sendiri. Karena Indonesia ini udah banyak dilirik juga kan sama internasional. Mereka mikirnya brand terbesar di dunia aja naiki gitu kan. Produksi sini ya. Nah, ini yang punya tempatnya bikin sepatu. Wah, mereka akhirnya kan mencium itu kayak gitu. Iya, iya, iya. Dan Alhamdulillah juga ya beberapa orang bule juga udah pada mulai kontak nih. Di DM-DM kita tuh udah banyak tuh bule-bule minta diendorasi. Oh, iya, iya. Dan ya dari situ tuh percaya diri kita ya lumayan lah ya. Dan akhirnya kita mencoba untuk terus develop lah ya. Masalah kualitas. Ya tentunya kita pengen bisa punya kuantitas yang lebih dari yang ini. Cuman kan itu kan prosesnya panjang ya. Beda sama bikin kaos beda sih. Bisnis sepatu tuh... Agak lebih kompleks ya. Kalau naik sepeda tuh pake gigi yang paling berat. Itu bisnis sepatu. Iya, iya, iya. Tapi kalau sekalinya cepet dia besok... Iya, bisa ngebut ya. Tapi depannya berat banget. Iya, iya, iya. Kita ngalamin yang namanya apa kayak reject atau apa lagi. Bahkan satu artikel gitu kan reject semua. Nangis ya kan. Memang berat ya. Bahkan saya sampai sekarang gak punya mobil. Motor aja. Itu kan emang Fespa Boys kan. Iya. Oke Kang, ini last shot nih Kang. Karena waktu kita terbatas ya. Untuk teman-teman pengusaha yang mungkin mau masuk bisnis sepatu nih Kang. Apa nih pesen-pesennya Kang Uncah untuk mereka nih? Yuk silahkan Kang. Yang pertama kuatkan brandnya ya. Lakukan diferensiasi dari awal. Jangan sampai melahirkan sesuatu yang tipikal atau sama gitu. Karena itulah yang justru akan mematikan brand kamu sendiri gitu kan. Kalau saya berpikir seperti itu. Jadi pasti niatkan ya bikin bisnis apapun gitu. Mau sepatu kayak mau apa gitu ya. Memang niatkan kita untuk bisa membawa perdagangan kita ini atau muamala kita ini ke surga ya. Jangan sampai menghalalkan segala cara. Karena saya sudah lihat beberapa brand rekan lah yang menghalalkan segala cara. Walaupun mereka booming sesaat, tapi akhirnya bam. Turunnya bukan turun lagi, hancur kayak nabrak. Di situlah Sunda memang nenggar cadas gitu. Kayak nabrak batu gitu kan. Yang harus dipikirkan. Jadi harus hati-hati banget dalam membuat bisnis. Jadi niatkan memang semua ini adalah langkah untuk menuju di surga ya. Untuk menghapai ridha Allah. Buat yang muslim ya, terserah ada ya kalau yang lain. Yang pasti kan kita punya koridor ya. Punya koridor agar si bisnis ini tetap terjaga sampai sustainable-nya lama gitu ya. Terus berada di koridor yang halal gitu. Jangan sampai menghalalkan segala cara. Itu aja sih. Siap, siap. Kalau dari saya sih. Siap, kuatkan brand dan pastikan bisnisnya menuju ridha Allah. Menuju ke surganya gitu ya, Kang ya. Iya, iya. Pastikan bisnisnya halal. Oke. Jasa Kauhoir, Kang Ucai. Wah, iya. Ya. Ini jadi inset untuk teman-teman debeng usaha. Dan terima kasih banyak teman-teman debeng usaha yang sudah menonton. Terima kasih Kang Ucai. Kita semoga bisa. Semoga nggak puas. Ya. Nanti kalau nggak puas kita lanjut di Bandung ya, Kang ya. Ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat menikmati. Sampai ketemu di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.